Intro Sobat pagi pak guru Halo, sobat pagi anak-anak Oh, liburan kemarin kalian ngapain aja? Papaku bawa aku jalan-jalan pakai mobil Wah, mantap Papaku bawa aku jalan-jalan pakai mosto Wow, sangat menyenangkan ya Papaku yang esmal jalan Agar papa-papa kalian bisa jalan-jalan Eh? Papaku udah gak bisa jalan Aduh-duh-duh BTW anak-anak Hari ini kita kedatangan siswa baru pindahan dari sekolah lain Halo pak guru Halo teman-teman Nama aku Tono Oh Tono, silahkan duduk di kursi belakang ya Terima kasih pak guru Psst, Tono Nama aku Dodi Halo Dodi, salam kenal Nanti balik kita main yuk Aku suka Minecraft, League of Legends, sama Dota Kamu suka apa? Bukan Lichwebuk Hah? Oke anak-anak Pak guru tanya tentang peribahan saya Kanan di last titik Rusak susu sebelangan Betul sekali Agus Oke, berikutnya Besar pasak Daripada tiang pak Tepat sekali Andi Oh, bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Ya, betul sekali Tono, kalau bisa jawab-jawab ya Jangan malu-malu ya Tono, kalau tak ngerti boleh tanya aku juga Nanti aku bantu Terima kasih Dodi Sekarang pak guru tanya ya Bolehkah kita mencuri? Tidak boleh pak Nah, kenapa kita tak boleh mencuri? Karena tindak pidana pencuri melanggar Pasar 362 KOHP Dengan campur penjara 5 tahun Betul sekali Apa? Pencuri dengan pemberatan Pasar 363 KOHP Pencuri dengan kekerasan Pasar 365 KOHP Pencuri dengan dalam Ya, betul-betul Kita jangan mencuri ya Nanti masuk penjara ya Mencuri itu sudah pasti masuk penjara Mencuri memang salah Tapi untuk kasus tertentu Tidak sampai berakhir ke penjara Bisa saja diselesaikan dengan restoratif justice Restoratif justice Kadirah restoratif Yalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana Yang berfokus pada proses dialog dan mediasi Yang melibatkan pelaku korban Atau pihak lain yang terkait Jadi pak Faisal Pelaku terpaksa mencuri Karena tak punya duit Untuk bersalinan istrinya Pelaku sudah mengakui kesalahan Dan mengembalikan barang curian Saya mau dapat pak Saya terpaksa mencuri Karena bini saya mau melahirkan Dan saya tak punya duit Untuk makan saja susah pak Apun pak Ya, saya sebagai korban Ikhlas dan memaafkan pelaku Dan saya harap Tidak perlu sampai ke pengadilan Dan semoga ini bisa menjadi Pembelajaran bagi kamu ya Jangan ulangi lagi ya Terima kasih om Demikianlah kesepakatan ini Tercapai Dengan pemulihan kembali Pada keadaan semula Pak, pak, pak Kalau korupsi dapat restoratif justice Nggak Restoratif kepala bapak Rokorptor Kim Mereka seharusnya di penjara Sampai penyul lepas cangkang Di hadap memang Jantung Nah, kira-kira Begitulah keadilan restoratif Tapi ingat ya Kita tetap tidak boleh Melakukan kejahatan Arasoo Dutututono Kamu ini pindah dari sekolah mana?